Terima kasih Anda masih bersama kami di Wartar Waisiang. Pemirsa Pemerintah Kabupaten Kepuas Hulu mengadakan kegiatan forum perangkat daerah yang sekaligus musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kabupaten Kepuas Hulu, Senin 27 Februari. Dalam kegiatan ini disampaikan fokus pembangunan Kepuas Hulu tahun 2024, yaitu pembangunan perdesaan. Kegiatan forum perangkat daerah yang sekaligus musyawarah perencanaan pembangunan Musrenbang tingkat Kabupaten Kepuas Hulu, Senin 27 Februari 2023, dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kepuas Hulu, Mohzaini. Musrenbang ini untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD Kabupaten Kepuas Hulu tahun anggaran 2024. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapedah Kabupaten Kepuas Hulu Ambrosius Sadaw mengatakan, kegiatan ini untuk sinkronisasi pelaksanaan kegiatan di setiap perangkat daerah serta menyelaraskan program kegiatan dan subkegiatan dengan usulan Musrenbang RKPD dari tingkat kecamatan. Perum perangkat daerah Kabupaten Kepuas Hulu tahun 2023 yang dimaksudkan sebagai forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah untuk merubuskan program kegiatan dan subkegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Adapun tujuan dilaksanakannya, forum perangkat daerah Kabupaten Kepuas Hulu tahun 2023 adalah menyelaraskan program kegiatan dan subkegiatan perangkat daerah dengan usulan hasil Musrenbang RKPD di kecamatan. Sementara itu, Sekda Kabupaten Kepuas Hulu Moza ini mengatakan, perencanaan pembangunan daerah selaras dengan pembangunan nasional dengan memperhatikan dinamika dan potensi daerah. Karena itu, kegiatan ini sangat penting agar rencana kerja di perangkat daerah bisa terarah dan memberi dampak yang maksimal kepada masyarakat serta tercapainya visi misi daerah Kabupaten Kepuas Hulu tahun 2021-2026. Kalau yang itu, mungkin forum perangkat daerah merupakan bagian dari tahapan penyusunan perencanaan pembangunan daerah untuk menentukan prioritas program kegiatan dan subkegiatan pembangunan yang dituangkan dalam rencana kerja perangkat daerah atau RENJA dan nantinya akan bermuara pada rencana kerja pembangunan daerah atau RKPD dan rancangan anggaran pendapatan dan belanjaan daerah Kabupaten Kepuas Hulu. Kegiatan forum perangkat daerah dan Musrenbang Kabupaten Kepuas Hulu turut dihadiri Ketua DPRD Kuswandi dan anggota DPRD lainnya. Kemudian Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan para Kepala Desa Sekapuas Hulu. Dari Kabupaten Kepuas Hulu, kontributor YTV Rofi Andila mewartakan.